Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial Yaitu bro Andi Senjaya Halo Andi Halo teman-teman trader dan investor Halo juga kok Rifan Halo gimana kabar? Kabar baik, thank you loh udah diundang ke acaranya kok Rifan Thank you juga udah hadir Boleh diceritain gak nih bandi? Kesibukannya sekarang lagi ngapain aja? Sekarang ya lagi fokus trading juga Ada trading juga Habis itu ada juga trading di instrumen kripto sekarang Jadi ada beberapa ini sih Ada beberapa instrumen yang kita fokus untuk trading disana Ada tim kecil juga yang bantu untuk analisis Dan mungkin ya lebih ke konten creating aja sih I see, I see Nah kalau misalkan teman-teman mau belajar juga dari bro Andi Bisa follow di instagramnya di Andi Senjaya At Andi Senjaya Dan youtube-nya juga di Andi Senjaya juga Nanti linknya akan ditaruh di kolom deskripsi Hari ini kita akan bikin game seru-seruan Ya kita akan bikin stock battle Yang akan kita bedah baik dari sisi fundamentalnya Maupun dari sisi teknikalnya By the way, di awal kita perlu disclaim dulu Bahwa ini bukan rekomendasi saham Jadi tetap keputusan investasi ada di tangan teman-teman investor dan trader sekalian Oke langsung kita mulai aja stock battle-nya Oke Saham yang pertama Saham Arto Yes or no Satu, dua, tiga Oh beda ya Beda Oke Saham Arto Kalau dari sisi fundamentalnya Sebenarnya perusahaan ini menarik Karena Arto masuk ke dalam ekosistemnya Goto Baru-baru ini kan juga Bang Arto melakukan right issue ya Jadi modalnya itu dari 1 triliunan Jadi sekitar 8 triliunan Nah tapi sayangnya Kalau dilihat dari sisi fundamentalnya Bang Arto ini valuasinya mahal Di atas rata-rata Oke Dengan PBV saat ini kurang lebih di atas 30 kali Ya dibandingkan dengan bank digital lainnya Ini juga masih di atas rata-rata Dan kemudian kalau dilihat dari sisi profitability Saat ini juga belum profitable Dan risiko dari bank digital sendiri sebenarnya agak tinggi nih Kalau dari sisi fundamental Karena ada riset dari BCG dari 249 bank digital Itu ternyata hanya 13 di dunia yang menguntungkan saat ini Dan itu yang membuat secara fundamental nih Agak berisiko sebenarnya Jadi that's why saya pilih no Oke kenapa saya pilih yes Sebenarnya kalau saya mungkin lebih menjelaskan dari sisi teknikal Dan mungkin kalau kita melihat dari sisi teknikal Lebih ke short term trading aja ya Jadi kalau pertama kita perhatikan secara trendnya Nah Arto ini memang bergerak dalam sebuah trend bullish Dan kalau kita lihat grafik chartnya Disitu ada sebuah pola yang menarik Yaitu inverted head and shoulder Dimana Kalau misalkan dia berhasil breakout resistance di atas Dan saat ini sebenarnya udah ada di level all time high nya Itu ada peluang untuk bisa naik di level yang lebih tinggi lagi Kemudian kalau kita lihat dari indikator lainnya Saya melihat Saya coba melihat dari foreign flow nya Ini asing konsisten masuk dalam 3 bulan terakhir Ketika marketnya sideways Dan itu asing kalau gak salah Ada inflow sekitar 3 triliun Jadi itu lumayan besar Dan itu juga yang mendorong kenapa Indeks harga kita juga meningkat Karena Arto termasuk salah satu saham Yang market kapitalisasinya sekarang udah tinggi ya Udah besar Jadi menurut saya Masih ada peluang untuk bisa naik ke atas Apabila berhasil breakout dari resistance yang kuat Di sekitar harga 19 ribuan Seperti itu Saham kedua ada ASSA Yes or no Beda lagi Oke oke Nanti kita jelaskan Oke jadi Saham ASA ini Kenapa saya memilih yes Pertama kalau saya coba analisis Menggunakan moving average Dimana saya mau mencari dan melihat Trend daripada ASA ini Dari beberapa waktu ke belakang Ini masih bergerak di atas Moving average 200 Yang warna hijau disini Artinya masih bergerak uptrend Cuman memang kalau kita lihat Short termnya itu memang bergerak sideways Dan sebenarnya Saat ini sedang membentuk sebuah pola Kalau misalkan kita lihat Ini symmetrical triangle Kalau misalkan saham ASA ini Bergerak di bawah 3100 dan 3200 Itu akan menjadi kurang menarik Untuk ditradingkan sendiri Jadi menurut saya Tetap masih perlu konfirmasi Tapi secara overall Kalau kita lihat secara trend Ini bergerak bullish Cuman memang Saat ini Masih perlu Wait and see dulu Jadi bukan berarti kalau yes Artinya bisa untuk ditradingkan Atau dibeli gitu ya Jadi tetap Menurut saya ini salah satu potensi Yang mungkin masih boleh layak Masuk ke watchlist kayak gitu Oke Jadi sebenarnya Perusahaan ASA ini Adalah salah satu perusahaan Yang secara fundamental Sebenarnya cukup menarik Karena kalau kita lihat disini ya Dari kinerjanya ASA ini mencetak Pertumbuhan baik Dari sisi Revenue Kemudian gross profit Kemudian operating profit Net profit Yang senantiasa meningkat Seiring dengan berjalannya waktu Dan sebenarnya ASA ini juga Tergolong perusahaan Yang tingkat growthnya itu Cukup tinggi Jadi dia bisa digolongkan juga Sebagai growth company juga Seperti itu Dan saat ini Secara fundamental ASA juga punya Bisnis rental Yang mencapai 26 ribu armada Ditambah lagi Dengan Lini bisnis yang Antar aja Ini yang membuat Source of growth Bagi ASA ini Masih terus akan Berkembang ke depannya Nah cuma Sayangnya Balik lagi nih Dari sisi valuasi ASA ini sekarang Udah relatif mahal Ya kalau kita lihat Disini Dari sisi Valuasi Misalkan saya pakai Price to earning ratio Ya dengan Earnings yang Per kuartal 3 2021 yang disetahunkan P.E. ratio nya tuh Udah di atas 100 kali Nah ini yang Kalau dibandingkan dengan Historical nya Ini jauh di atas P.E. ratio rata-ratanya Dan kemudian Kalau dilihat dari Sisi price to book value nya Juga saat ini 6,4 kali jauh Di atas rata-rata Historical nya juga Di sisi lain Return on equity nya Saat ini Hanya di kisaran Sekitar 6% Ya dengan NPM 2%an Rasanya valuasinya ini Terlalu mahal Untuk harga saat ini Jadi balik lagi Secara fundamental Secara growth Ini perusahaan bagus Cuma mungkin Kalau untuk investasi Saat ini Menurut saya Belum di Momen yang tepat Ya kita bisa masuk Kalau misalkan Harganya lebih Terdiskor Saham berikutnya Saham Akra 1,2,3 Wah kembali Beda lagi 3,3 ini Belum ada yang sama Oke dari sisi teknikal Dan sebenarnya ada Subjektif opinion dari saya Yang pertama memang Kalau kita perhatikan Saham Akra ini Disini kita lihat Grafiknya aja Langsung menggunakan Moving Average Tiga Moving Average Yang pertama 20 Yang kedua 100 dan 200 Jadi kalau kita perhatikan Moving Average nya disini 20 sama 100 itu Udah mulai crossing ke bawah Jadi terlihat Ada pelemahan trend Jadi walaupun kita perhatikan Masih ada di atas MA 200 Tapi seharusnya Ini akan terkoreksi dulu Saham Akra Dalam beberapa waktu ke depan Itu yang pertama Dan kedua Kalau saya perhatikan disini Saham Akra ini Secara price action Ya Dan beberapa kali Saya punya Experience trading Saham Akra Ini price action nya Sebenarnya sedikit tricky Untuk ditradingkan Kadang-kadang memberikan Sesuatu signal False signal Jadi Memang Rada tricky sih Untuk trading Di saham Akra ini Buat saya pribadi Jadi kalau buat saya pribadi Saya kenapa pilih No Pernah juga beberapa kali Trading disini Paling cut loss kecil Atau enggak Break even aja Susah banget Untuk mendapatkan Benar-benar Yang sesuai Dengan sistem trading Yang saya punya Kayak gitu Jadi secara price action Menurut saya Sulit untuk Ditradingkan Dan saat ini Ada kecenderungan Untuk pelemahan trend Ya istilahnya Kayak gitu sih Oke Kalau dari sisi fundamentalnya Kenapa ya Pertama Karena saham Akra ini Dia baru stock split Oke 1 banding 5 Jadi dengan stock split ini Diharapkan Akan lebih liquid Nah akan mendorong Pergakan harga sahamnya Ke atas Kemudian yang Kedua adalah Akra ini dia baru Masuk ke Bisnis property juga Gitu Jadi Apalagi dengan Pengembangan Wilayah Kawasan ekonomi khusus Di kawasan Gersik Itu potensinya Juga luar biasa Jadi secara Secara fundamental Secara prospek Menawarkan prospek yang Prospek yang baik Kalau dari sisi Balance sheetnya Ini menarik Karena Terlihat Bahwa dalam Beberapa tahun terakhir Akra ini Meskipun Dia ekspansi Mengembangkan Kawasan ekonomi khususnya Tapi dia bisa Menjaga level hutangnya Itu Tetap manageable Saat ini Depth to equity ratio nya Itu di kisaran Sekitar 1,15 kali Ya Di tengah ekspansinya Yang sedemikian luas Itu cukup sehat Ekspansinya Kemudian Selain itu Valuasinya Juga masih Cukup menarik Kalau kita lihat Dari sisi Price to earning ratio nya Saat ini Di sekitar 15 kalian Kemudian Juga dari sisi Price to book value Saat ini Sekitar 1,8 kali Masih Di sini teman-teman Bisa lihat Masih lebih rendah Dibandingkan dengan Rata-rata historical Saham Akra Di tahun-tahun sebelumnya Seperti itu Saham BBCA Yes Or no Satu Dua Tiga Oke akhirnya Sama Oke kalau dari sisi Fundamentalnya Alasan pertama adalah Karena BBCA ini Juga baru Stock split 1 banding 5 juga Tahun lalu Ini membuat Investor yang tadinya Wah Saham BCA Mahal Sekarang Dengan modal Mungkin lebih Yang apa Teman-teman investor Yang mungkin modalnya Lebih terbatas Tetap bisa nih Menjadi bagian dari Pemilik saham BCA Kemudian yang kedua Karena sifatnya ini Memang Bank BCA ini Sangat-sangat stabil BCA ini bisa digunakan Sebagai saham Core stock juga Kemudian Dari sisi fundamentalnya Yang saya suka Saham BCA ini Di tengah pandemi Sekalipun Dia tetap bisa menjaga Non-performing loan nya Atau NPL nya Itu sangat-sangat rendah Di kuartal 3 kemarin NPL gross nya Itu di 2,3 kali Dan NPL net nya Itu di 0,9 kali Itu terbaik lah Dibandingkan dengan Bank buku 4 lainnya Sekalipun Oke kenapa BCA ini Yes Yang pertama Kalau kita perhatikan Secara Grafik price action nya Saat ini Harga BCA itu Memang Ada di atas Moving average 20, 100, dan 200 Artinya saat ini Bergerak uptrend Dan kemarin ini Kalau kita lihat Ini sempat ada Sebuah pola koreksi Ya kalau kita coba Untuk tarik garis Atau trend line Itu ada Pola triangle Yang baru aja Di breakout Dan sekarang Kalau kita perhatikan Per hari ini Sebenarnya dia sempat koreksi Sempat koreksi Tapi yang Kalau saya gak salah Tadi pagi saya cek Foreign flow nya Tetap In flow Kayak gitu Jadi kalau kita perhatikan Saham BBCA ini Secara In flow asingnya Dalam 1 sampai 3 bulan ke belakang Itu konsisten Selalu konsisten Masuk ke saham BBCA ini Jadi Menurut saya Ini masih akan Menarik sekali Apalagi Biasanya Kalau saya Sarankan Ini BBCA ini Salah satu saham Yang mungkin cocok juga Untuk para trader Atau investor pemula Kenapa? Karena Dari sisi volatilitasnya Juga gak terlalu tinggi Dan dari sisi Fundamentalnya juga Tidak udah dijelasin Sangat baik dan kuat Sehingga Saham ini Sangat cocok sih Sebenarnya Dan gak ada alasan Buat pilih no Jadi kurang lebih Seperti itu sih Kita lanjut ke saham berikutnya Yaitu saham P.O.M Yes or no 1, 2, 3 Sama lagi Oke Sebenarnya gak ada banyak alasan sih Cuman kalau saya perhatikan Dari grafiknya aja Ini Saham Tower ini Dari Agustus 2021 ini Sudah mengalami Fase Downtrend Kalau kita perhatikan Kita trackback ke kiri Itu saham Tower ini Bergerak Konsisten Membentuk yang namanya Lower high Lower low Ke bawah Jadi memang Kalau misalkan Kondisi yang seperti ini Dari saya pribadi Apalagi dari Sisi teknikal Ini masih kurang Ada potensi Untuk ditradingkan Kenapa? Karena Dari sisi trendnya turun Dan belum ada Reversal pola Atau reversal pattern Yang terlihat Di Tower ini Jadi kita Masih akan menunggu Sampai dia Trendnya reverse lagi Menjadi uptrend Baru nanti kita akan cari Atau kita bisa Masukkan ke watchlist Untuk melihat Ada potensi Nggak nih Buat ditradingin Buat saham Tower ini sendiri Seperti itu sih Oke Balik lagi Sebenarnya Kalau secara Industri Bisnis Tower itu Sebenarnya menarik Karena return on equity Tertinggi Gross profit marginnya tinggi Yang akan tetapi TOR ini Kenapa saya pilih No Ada beberapa pertimbangan Yang pertama adalah Dari sisi balance sheetnya Hutangnya tergolong tinggi Kalau kita lihat disini Misalkan kita pakai Debt to equity ratio Depth to equity ratio nya aja saat ini per kuartal 3 2021 laporan keuangannya itu di 3,56 kali Jadi tinggi ya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bahkan Dan kalau kita bicara soal persebaran tower nya sendiri ya TOR ini agak kurang comparable Dibandingkan dengan terutama di area rural atau di daerah yang non perkotaan lah Nah jadi kalau di bisnis ini kalau saya lebih cenderung ke yang emiten yang baru IPO sebenarnya MTEL gitu karena tower nya sama-sama 28 ribu tapi MTEL dengan dana IPO nya punya kekuatan cash yang lebih besar HMSP yes or no? Satu, dua, tiga Kompak kali ini Kalau kita bicara HMSP memang secara historical kan udah turun cukup banyak nih Nah cuman yang teman-teman perlu tahu penurunan harganya ini juga disebabkan karena kinerjanya yang juga menurun Nah coba kalau kita lihat secara data ya ini kalau misalkan teman-teman lihat dari sisi omsetnya aja dalam beberapa tahun terakhir Omsetnya juga flat jenderung turun dari sekitar 106 triliun jadi 96 triliun Ya kemudian kalau kita lihat gross profit nya juga turun dalam beberapa tahun terakhir Operating profit nya juga turun, net profit nya pun juga turun Jadi penurunan harga sahamnya ini juga disertai dengan penurunan kinerjanya jadi belum bisa dibilang sebagai opportunity Selain itu juga industri rokok ya kalau menurut saya pribadi ini mulai sunset sebenarnya Karena penjualan rokok juga terus menurun, cukai terus naik jadi semakin memberatkan emiten rokok ya Dan yang menariknya adalah ternyata banyak rokok itu tidak loyal terhadap brandnya Jadi kalau misalkan ada kompetitor lain yang menawarkan harga lebih murah dia akan dengan mudahnya untuk switching Oke kenapa saya memilih no? Pertama sebenarnya jelas ya kalau misalkan kita lihat dari tahun sebelumnya tahun 2020 Bahwa saham-saham yang lain sudah melakukan yang namanya bottoming dan rebound Tapi berbeda dengan saham HMSP ini Dia terus membentuk yang namanya lower high, lower low ke bawah secara konsisten Jadi sangat jelas terlihat bahwa secara trendnya saat ini ada di dalam sebuah trend yang strong downtrend ke bawah Jadi buat seorang trader sebenarnya kalau saham-saham yang sedang bergerak downtrend itu bukan sebuah opportunity juga Dan kalau kita perhatikan memang saat ini ada di sekitar area support di harga 960-950 Tapi masih menurut saya ada potensi yang sangat tinggi untuk berhasil di breakdown ke bawah level supportnya Jadi masih belum ada juga tanda-tanda reversal dari saham HMSP ini Dan kalau misalkan nanti saham HMSP ini akan kembali naik tracknya akan kembali ke bullish Itu harus melalui sebuah fase akumulasi yang cukup panjang juga sih kalau saya perhatikan Jadi untuk saat ini memang nggak ada di watch list sih untuk saham ini kayak gitu Jadi untuk investing no, untuk trading pun juga saat ini no ya? Betul, setuju Oke Oke, selanjutnya UNVM Yes or no? Satu, dua, tiga Kompak lagi Padahal kita belum ini ya, belum setting ya sebelumnya Ini belum ada pembicaraan di belakang sebelumnya Kita nggak tahu satu sama lain ya Nggak tahu Oke, kalau UNVR ya mungkin kalau dari sisi fundamental kita sama-sama tahu ya Ini perusahaan big company, market leader juga di consumer goods, return on equity-nya juga tinggi Ya akan tetapi mirip seperti HMSP tadi, kalau kita lihat secara fundamentalnya growth dari UNVR ini udah terbatas sekali Ya bisa kita lihat dalam grafik disini baik dari sisi revenue-nya, kemudian dari sisi gross profit-nya Operating profit-nya lebih terlihat jelas dan juga net profit-nya itu dalam beberapa tahun terakhir udah declining malah udah turun Jadi penurunan harga sahamnya juga disertai karena penurunan kinerja fundamentalnya juga Ya selain itu secara valuasi meskipun harga sahamnya juga udah turun cukup signifikan Tapi secara valuasi juga masih mahal banget nih Kalau kita lihat dari sisi price to earning ratio-nya saat ini masih 27 kali Kemudian juga price to book value-nya juga saat ini masih 30 kali Ini mencerminkan bahwa valuasinya ini masih mahal Dan ya memang harga sahamnya turun belum menjadikan saham UNVR ini divaluasi yang layak seperti itu Kemudian alasan lain juga adalah karena dividend payout ratio-nya itu mencapai hampir 100% Artinya tidak ada keuntungan yang diinvestasikan kembali menjadi tambahan modal kerjanya Oke kenapa saya memilih no untuk saham UNVR sebenarnya kurang lebih mirip secara grafik dan price action-nya dengan HMSP yang sebelumnya kita udah bahas Yang pertama kalau kita perhatikan secara trend ini kita lihat aja dari moving average-nya Ada 3 indikator moving average dan harganya saat ini ada di bawah moving average 20, 100, dan 200 Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa UNVR ini ada di dalam sebuah strong downtrend-nya juga Dan kalau kita perhatikan dari saham-saham yang lain yang dimana Maret 2020 itu sempat bottoming dan juga rebound berhasil rebound Saham UNVR ini berbeda tetap membentuk yang namanya lower high, lower low ke bawah Dan juga yang menarik adalah sebenarnya kemarin ini di tahun 2021 bulan Oktober Dia sempat naik luar biasa tinggi kalau nggak salah di atas 10% ya dan sempat heboh Cuman itu menurut saya hanya sekedar secondary reaction aja dari penurunannya Jadi karena memang dia udah konsisten turun dengan cukup lumayan banyak gitu ya Dia akan ada koreksi naik dulu dan saat ini masih akan turun melanjutkan penurunannya Jadi masih belum ada tanda-tanda atau pola reversal yang jelas bahwa saham UNVR ini bakal naik seperti itu sih Saham MTDL 1, 2, 3 Wah kompak lagi Oke dari sisi teknikal kalau kita perhatikan cat di saham MTDL ini jelas sahamnya bergerak uptrend ya Kalau kita lihat ada di atas moving average 20, 100, dan 200 yang biasanya saya suka gunakan Nah pertama trennya jelas uptrend Yang kedua kalau kita perhatikan memang saat ini ada sedikit penurunan tapi volumenya juga nggak terlalu tinggi Cuman yang perlu di note adalah buat saham MTDL ini menurut saya Price actionnya juga yang sedikit tricky Sama seperti yang sebelumnya saya bilang di Accra ya Ini juga price actionnya sedikit tricky sebenarnya kalau kita perhatikan Jadi hati-hati kalau misalnya trading di MTDL ini bakalan sering ketemu false naik turunnya yang kurang cantik lah istilahnya ya Yang nggak terlalu diinginkan sama trader sebenarnya Cuman memang untuk jangka menengah dan jangka pendeknya ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan Cuman hati-hati aja harus sesuaikan dengan sistem tradingnya apakah cocok atau nggak nih Dengan melihat price action yang seperti ini Kayak gitu Jadi kalau misalnya kita perhatikan disini juga ada ibaratnya sebuah pola ascending triangle Dimana kalau misalkan ini berhasil naik lebih tinggi dari level ascending triangle ini Bisa melanjutkan bullish trend yang sebelumnya Seperti itu Saham MTDL ini kenapa? Yes kalau menurut saya adalah pertama karena kinerjanya Kinerjanya ini kalau misalkan kita lihat secara chart ya Kinerjanya ini dalam 10 tahun terakhir itu bisa dibilang cantik banget Kayak anak tangga Jadi baik dari revenue-nya maupun covid-nya itu dari top line sampai bottom line itu sama-sama terus konsisten bertumbuh Kayak contoh misalkan disini kita bisa lihat revenue-nya dari tahun 2011 4,4 triliun Tahun 2021 yang dengan kuartal 3 disetankan itu mencapai 16,2 triliun rupiah Dan kemudian kita juga bisa lihat hal yang sama di gross profit-nya Operating profit-nya dan juga net profit margin-nya ini udah meningkat berkali-kali lipat Kemudian kalau kita bicara soal balance sheet-nya Ya kalau kita bicara soal balance sheet-nya MTDL ini juga termasuk perusahaan yang memiliki balance sheet yang kuat Ya contoh disini kita bisa lihat dari sisi liquidity ratio yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendeknya Ini saat ini sekitar 2,1 kali artinya aset lancarnya dia masih 2 kali lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya Tapi kalau kita bandingkan dengan saham-saham di IDX tekno lainnya Ini masih merupakan salah satu yang masih reasonable dibandingkan dengan saham-saham tekno lainnya secara valuasi Nah tapi sedikit catatan mungkin kalau buat investasi jangka panjang akan lebih menarik atau lebih rendah risikonya Kalau misalkan kita bisa mengambil sahamnya di harga yang lebih murah atau misalkan saat terjadi koreksi Oke kalau dari sisi teknikal kenapa saya memilih KF itu no Pertama kalau kita perhatikan secara trend Ya kalau kemarin itu kalau kita lihat trendnya itu masih sideways atau ranging aja bergerak di antara harga kurang lebih 2.300 sampai 2.700 Tapi kebetulan saya perhatikan hari ini berhasil di breakdown ke bawah ya Kalau nggak salah ini penurunannya juga cukup signifikan Jadi artinya saya bisa simpulkan bahwa saham KF ini sudah berhasil mengalami fase distribusi Dan saat ini sedang turun ke bawah atau ada di fase markdown ke bawah Ya kalau kita ingat lagi waktu 2021 awal kalau nggak salah Saham ini salah satu saham yang rame ya heboh ya Saham farmasi yang rame dan heboh Dan menurut saya sudah habis sih masa kenaikannya dan hati-hati juga sebenarnya kalau misalkan di saham ini karena volatilitasnya yang tinggi juga Jadi waktu itu memang trader-trader suka dengan saham ini Cuman kalau dari saat ini ketika kita analisis sahamnya sudah berbeda ya secara price action dan secara trend Jadi menurut saya nggak ada lagi opportunity sih saat ini karena sudah berhasil terdistribusi sih dari sahamnya sendiri gitu Oke kalau dari sisi fundamentalnya sebenarnya masih ada potensinya Sehubungan dengan vaksin booster ya tahun 2022 ini Cuman kalau menurut saya itu tidak bisa menjustify untuk membeli saham KF ini Kenapa? Karena consnya ini lebih banyak Pertama kalau kita lihat kinerja jangka panjangnya KF ini termasuk perusahaan yang kinerjanya cukup fluktuatif gitu Jadi tidak seperti saham atau perusahaan farmasi lainnya yang kinerjanya lebih stabil Ya KF ini kinerjanya lebih fluktuatif Kayak misalkan disini kita bisa lihat net profitnya KF sempat jeblok di tahun 2019 dan 2020 Kemudian kalau dari sisi valuasinya KF ini juga tergolong mahal ya Dengan saat ini PI-nya di sekitar 32 kali Kemudian juga cara PBV-nya atau price to book value-nya juga 1,8 kali Dengan balance sheet yang juga menurut saya nggak terlalu menarik Ya karena dari sisi hutangnya misalkan debt to equity ratio-nya saat ini sekitar 1,6 kali Ya artinya hutangnya 1,6 kali lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya Dan kalau kita lihat secara likuiditas artinya likuiditas keuangannya ya Bukan volume perdagangan tapi keuangannya cash ratio-nya itu hanya 0,1 kali Nah ini mengindikasikan bahwa KF ini secara balance sheet Dia tidak punya aset liquid yang cukup untuk membayarkan hutang-hutangnya Terutama hutang jangka pendeknya Seperti itu jadi risikonya cukup tinggi untuk investasi Jadi kita masuk ke saham yang terakhir yaitu saham pewon Yes or no? Satu, dua, tiga Oh beda Akhirnya beda Akhirnya beda Oke kenapa saya memilih no untuk saham pewon Pertama sebenarnya kalau kita perhatikan dari trennya Ini trennya sebenarnya kalau kita track dari weekly itu masih dalam sebuah tren yang sideways Tapi kalau daily-nya kita lihat kekiri itu konsisten membentuk yang namanya lower high, lower low Jadi saat ini view-nya sideways to downtrend dan menurut saya masih belum ada opportunity untuk trading sendiri Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya indeks dari pada property itu sendiri kemarin Kalau saya perhatikan dari kalau kita lihat di trading view ini sejak Januari ya datanya ada sejak Januari 2021 Itu ada di all time low gitu untuk indeks propertinya sendiri Jadi saya melihat bahwa indeks-indeks saham-saham yang termasuk di indeks property ini masih belum ada yang terlalu menarik sih Kalau kita lihat secara indeks dan kita lihat secara saham persaham juga masih belum ada yang menarik Oke jadi kalau misalkan kita coba lihat di weekly time frame-nya itu ada sebuah pola yang sebenarnya kita harus waspada dan hati-hati Semoga aja nggak terjadi Ini ada sebuah pola yang saya lihat adalah head and shoulder gitu Jadi kalau misalkan pola tersebut berhasil terjadi dan di breakdown ke bawah Saham tersebut bisa turun ke sekitar supportnya di 400 bahkan lebih turun dalam lagi di 350 Tapi dengan catatan kalau misalkan pola tersebut berhasil di breakdown atau berhasil terjadi seperti itu Jadi menurut saya untuk saat ini saham pewon masih belum Kecuali saham pewon ini ada sebuah reversal dan juga ada volume yang tinggi yang masuk Yang bisa membuat sebuah pola yang berbeda dari yang sekarang kita lihat saat ini Kurang lebih seperti itu Oke kalau dari sisi fundamentalnya Yang pertama adalah saya melihat di tahun 2022 ini trend WFO ini akan mulai meningkat Ya meskipun ya sekarang ada varian Omicron tapi setelahnya saya melihat dalam jangka yang lebih panjang trend WFO ini akan mulai meningkat Dan pewon kan punya portfolio kantoran juga yang menyumbangkan revenue cukup tinggi Ini bisa mendongkrak kinerjanya di tahun 2022 Nah selain perkantoran Pak pewon kan juga punya mall-mall Nah ini okupansi mallnya pewon ini juga akan mulai meningkat ya seiring dengan penyebaran covid yang lebih rendah saat ini Ya mall mulai buka kembali Nah ini okupansinya akan mulai meningkat seperti itu Kalau dari sisi valuasinya Valuasi saat ini masih relatif murah Memang kalau kita lihat disini ya secara di atas kertas Price to earning ratio nya mungkin 21 sampai dengan 22 kali Mungkin secara di atas kertas terlihat mahal Tapi jangan lupa bahwa pewon ini secara pencapaian labanya itu belum kembali Seperti sedia kalanya dia dan ini yang mungkin bisa terjadi di tahun 2022 Jadi kalau kita bandingkan dengan kita asumsikan earnings per share nya sama dengan tahun 2019 sebelum pandemi Ya saat ini PI nya kalau menurut perhitungan saya itu ada di kisaran sekitar 8 kalian Jadi secara valuasi itu masih menarik Kalau dengan asumsi kinerjanya bisa kembali seperti sebelum pandemi Ya kemudian di sisi lain Pak pewon juga punya balance sheet yang kuat ya Disini kita bisa lihat dari sisi ya debt to equity ratio nya Misalkan dia berhasil menjaga debt to equity ratio nya di 0,67 kali Kemudian juga cash ratio nya bahkan 1,6 kali Yang artinya hanya dengan cash nya aja itu 1,6 kali lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya Dan liquidity ratio itu hampir mencapai 3 kali Jadi ada peluang untuk perbaikan kinerja di tahun 2022 ini Ya jadi walaupun tadi kita ada beberapa yang sama Ada juga beberapa yang beda ya Karena kita melihat dari 2 sudut PAN berbeda Ya kalau saya lihat dari technical Korifan melihat dari fundamental Dan kita juga tujuannya berbeda Karena biasanya kalau kita melihat technical untuk short term trading Tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi fundamental itu untuk long term investing Jadi balik lagi teman-teman Kalau misalkan mau beli saham apa aja yang kita sebutkan saat ini Pastikan do your own analysis juga Ya bisa jadi kita juga Nggak bisa 100% benar juga Yang namanya analysis selalu ada Apa ya isalnya resiko ya Ada errornya Kayak gitu ya Jadi balik lagi ini cuma untuk informasi aja Semoga bermanfaat apa yang kita sharingkan Thank you Thank you Oke sebelum kita tutup Mungkin Rani ada tips-tips buat teman-teman penonton di rumah silahkan Oke mungkin sedikit tips aja Mungkin buat teman-teman yang menyukai atau mencintai aktivitas trading dan investing Itu adalah satu hal yang baik Tapi pastikan bahwa aktivitas ini dilakukan dengan baik dan benar Dan juga pelajari sesuai dengan apa yang seharusnya Biar kita melakukan aktivitas ini tidak dengan mata tertutup Kayak gitu kita punya panduan Kita membeli sebuah saham Ada based on sebuah statistik atau indikator atau analisis yang tadi kita sebutkan Jadi kalau kita akhirnya membeli satu saham itu ada reasonnya kenapa Kayak gitu Jadi buat saya itu aja Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat semuanya Dan jangan lupa bersyukur Ya betul Ini udah 2022 Jangan lagi kejebak investasi bodong Jangan lagi beli saham Nggak pakai analisa apa-apa Tapi do your own research Oke thank you banget Nanti udah capir waktunya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Kita collab lagi next time ya Oke see you semuanya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.